Pihak BMKG Palembang menghimbau warga untuk mewaspadai potensi banjir selama Natal dan Tahun Baru. 17 kabupaten kota di Sumsel, diantaranya kota Palembang, akan selalu berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Palembang menghimbau warga untuk selalu mewaspadai potensi banjir selama Natal dan Tahun Baru. BMKG mencatat dari hasil perkiraan cuaca, 17 kabupaten kota di Sumsel, diantaranya kota Palembang, akan selalu berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang. Maka dengan adanya kejadian tersebut, setiap warga perlu mewaspadai potensi timbulnya bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan sebagainya, terutama yang berada di daerah landai berdasarkan perkiraan itu. Wilayah-wilayah yang bertopografi landai itu seperti kota Palembang, Banyuasin, Mubah, lalu sebagian tengah itu ada Pali, ada Prabu Muli, dan sebagian Morain, Enim itu berpotensi angin kencang, dan sebagian hujan lebat. BMKG meminta masyarakat harus selalu lebih berhati-hati jika beraktivitas di luar rumah, atau bila memang tidak mendesak akan lebih baik jika tidak beraktivitas di luar rumah, termasuk mengamankan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Oktal Farisi, PalTV